Oke salam satu jiwa Hari ini kita kedatangan tamu spesial Senior saya Iya tuh senior tau kan kamu lebih dulu disini Jadi senior Berasa lebih tua Tua banget kali Iya tua dong Oke Siang ini kita mau membahas apa Oh iya perkenalkan dulu silahkan Kenalan dulu sama Penonton saya yang sedikit sekali Perkenalkan Nama saya Aska Yowes Apalagi Alamat umur Umur Wah kalau bilang umur tuh malu Di antara teman-teman disini Kayaknya Paling tua yang Jadi generasi tahun 90-an awal Aku 90-an awal 91 80 akhir Oh 80 akhir 89 Oh 89 Ya All this joe All this Oke kita Oke kita Bahas Sopo Coba sekali-kali kita Jangan bahas bola lah Kita Sekali-kali bahas Yang random-random aja Oke Acai yow Ayo Acai Kita sama-sama Generasi 90-an ini Kira-kira Apa yang dikangenin Sama Masa kecil Dibandingkan dengan Masa kecil Memang udah punya anak Masa kecilnya Apa yang beda ini Dari masa kecil Sampean dulu Dengan Masa kecil Anak sampean sekarang Banyak sekali ya Jadi Zaman dulu Kita Bisa main Kalau sekarang kan Jamannya digital ya Paling anak-anak Umur 2 tahun 3 tahun Udah pada pinter main HP Zaman saya dulu HP belum ada Sudah ada Berapa Sudah ada Tahu Saya masih SD Belum ada HP Tempat saya maksudnya Nah itu Biasanya Mainnya ke sawah-sawah Ke kolam orang Mancing Ya kan Mancingnya katanya Nanti kali Sampingnya kan kali itu Begitu gak ada orang Yang dipancing kolamnya Orang Nah Itu dulu Bareng-bareng Ini pernah gak Apa Langi Apa Langi Langi Berenang di sungai Wah sering Hampir tenggelam Malah Gak bisa berenang dulu Soalnya Tapi ikut-ikutan temen Kayaknya asik tuh Waduh Ternyata Gak bisa berenang Wah Untung gak mati Gak tenggelam Tenggelamnya iya Pernah tenggelam Banggelamnya iya Cuman ya itu Terbawa arus Terbawa arus Akhirnya ke pinggir Alhamdulillah Masih ada Umur Ya itulah Malaman masa kecil Bicara masalah Ini apa tadi Sampai nyinggung masalah HP Kan sebenarnya Sudah ada tuh Sebenarnya ada dulu tuh Cuman di tempat saya itu Kurang Belum Belum Wah HP di tempat saya itu Adanya tahun 2000an Kalau Kalau saya SD itu Masih 90an Masih belum Belum ada Ada dulu HP itu HPnya itu Nokia Hitam putih Besar Kalau gak salah Itu 3315 Kalau gak salah dulu itu Wah legend banget itu Wah itu Itu saya dulu Pernah punya Yang versi yang Bukan 3315 Yang 3310 kan Tak eman-eman Tak sayang-sayang Jangan sampai hilang Lah hilang Waduh Yaudah Gak ada lagi Kenangannya sudah Tapi kan katanya Nokia 3315 3310 itu Anti Apa Anti nuklir Atau apa Bukan anti nuklir itu Anti remok Oh Anti remok Karena kan ada yang katanya Ketembak Ketembak Kena Nokia nya Peluruhnya Yang hancur Iya Terus kebanting Ya kan Kena batu Batunya yang hancur Iya Terus habis itu Apa Ada truk Truk itu kan Truk Truk mundur itu kan Remnya belum Remnya belum Pakai batu Diganjul Masih aja lewat Pakai apa Ganjul Masih aja lewat Kita pakai HP Nokia 3315 Itu Berhenti dia Wah Kebetulan pas jalannya Juga udah datar Wah Mewah Berarti ya Iya Juga jadi Mundur Pernah ngalamin gak Ini Kalau saya dulu Kecil ngalamin Tapi gak tau Kalau saya juga Pelosok juga Pernah ngalamin gak Ini Apa Waktu Kecil Listrik masuk Tahun berapa Wah Kalau waktu kecil Saya taunya Listrik sudah masuk Sudah Aku ngalami Kalau itu Pake Oblik Tau Tau Kalau habis itu Beli Kadang Kalau Di tempatku itu Namanya bukan Oblik Yan Sentir Namanya itu Iya Itu kan Kaca Bawahnya itu kan Kaca Tebal itu kan Terus Itu Buat nampung Minyak Terus ada Sumbuhnya Nanti Terus di atas Sumbuhnya Ada kaca Lagi Tipis Gitu Terus Mengkelung Nah Kayak Aduh Apa Baru Dinyalain Disitu Angusnya Itu Yang Oh Iya Wah Itu Pernah kan Itu Akhirnya Kita Pernah Ngalami Akhirnya Kita Ngalami Berapa Bulan Yang Kemarin Waktu Dimana Ini Kemarin Waktu Ini Mati Pernah Itu Kita Itu Kita Pake Jenset Yang Kecil Itu kan Tiap Malam Nyalanya Cuma Dua Jam Ya Kalau Enggak Salah Ya Dua Jam Tiga Jam Sampai Udah Selesai Iya Makanya Itu Jadi Buat Ngecas HP Itu Enggak Penuh Terus Buat Apalagi Buat TV Dinyalain Enggak Nyala Tapi Katanya Ini Ting Aral Listrik Jalau Yang Tau Itu Katanya Kalau Apa Alat Elektronik Apapun Kalau Kena Jenset Itu Enggak Oh Ya Emang Ya Tegangannya Emang Naik Turun Enggak Stabil Dulu Pernah Aku Ya Di Tempat Kerjaan Dulu Di Bincar Baru Kalau Gak Salah Pas Listrik Matikan Eh Lupa Aku Listrik Mati Itu Kan Terpaksa Kita 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 Nyalain Nah Kita Nyalain Entah Itu Jenset Yang Kenapa Listrik Yang Kegedian Dari Jenset Itu Kan Tau Tau Komputernya Itu Meleduk Nah Asepnya Aduh Aduh Habis itu Langsung Habis itu Lemes Aku Tanya Apalah Semua Aku Disitu Kan Tau Aku Ini Harus Apain Gitu Terus Gimana Ngatasinya Akhirnya Yaudah Bawa ke Tukang Servis Alhamdulillah Bisa Apa Nih Kayaknya Kalau Nggak Salah Power Supply Jadi Datanya Yang Di Dalam Masih Bisa Diselamatkan Kalau Visinya Yang Kena Biar Ganti Mesin Nes